Ajakan Gerakan Marijo Bakobong atau Ayo Berkebun merupakan perobosan pemerintah Provinsi Sulawesi Utara menyambut adaptasi kebiasaan baru di Sulawesi Utara di tengah masa pandemi COVID-19. Pada kesempatan itu juga Gubernur Sulawesi Utara Oli Dundukambe didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Sulawesi Utara Rita Maya Dundukambe Tamuntuan serta Pemerintah Kota Mubagu melakukan panen perdana petani jagung dan bawang merah di Kota Mubagu pada Senin Siang. Selain itu Gubernur juga memberikan sejumlah bantuan dana stimulasi dampak COVID-19 berupa benih dan pakan ikan, bibit jagung, bibit bawang merah, dan alat pertanian kepada kelompok tani serta kitab suci Al-Quran bagi masjid, madrasah, dan pesantren. Pencanangan Gerakan Marijo Bakobong sengaja dilakukan untuk mengajak keluarga agar terbiasa beradaptasi dengan kebiasaan baru di tengah masa pandemi COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan dalam kehidupan sehari-hari sebab sejauh ini antivirus COVID-19 sejauh ini belum ada obatnya. Salah satu kenapa saya turun ke lapangan terus, ke semua kabupaten, kota saya turun, saya mengajak dan memperlihatkan supaya masyarakat tidak kaget, tidak berhenti, tidak takut dengan COVID-19 ini. Supaya tadi intinya kan adaptasi kehidupan baru itu, kalau pemerintah pusat bilangnya normal, ya itu yang harus kita menyadari bahwa COVID-19 ini tidak mungkin dalam waktu dekat ini kita hilangkan karena antivirusnya kan belum ada, ya itulah adaptasi kehidupan baru. Jadi protokol COVID-19 dalam kehidupan kita pertama ya tadi, kita harus pakai masker, jaga jarak, cuci tangan terus hidup bersih, itu tiga paling pokok, ya keempat kita tambah juga dengan jaga kondisi tubuh kita. Diharapkan dengan dilaksanakannya pencanangan gerakan Marijoba-Kobong, warga di Sulawesi Utara khususnya warga Kota Mubagu dapat meningkatkan ketahanan pangan meski di tengah masa pandemi COVID-19 yang nantinya akan disupport penuh oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Terima kasih.